P.J. Bupati Maibrat jalankan tugas khusus mendagri Usai dilantik Pejabat Gubernur Papua Barat Paolo Swaterpau di Manokwari 23 Agustus lalu Pejabat Bupati Maibrat Bernat E. Rondonowo tidak menunggu lama dan langsung bergegas menuju ke Bupaten Maibrat Tiba di Bandara Dominic Edward Osok Sorong, Pejabat Bupati Bernat Rondonowo bersama istri disambut para tokoh masyarakat Maibrat Kepada awak media, Bernat Rondonowo mengatakan dirinya diberikan tugas khusus dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Untuk segera menempati rumah dinas atau tinggal di Maibrat Ia juga menjelaskan bahwa Usai dilantik Pejabat Gubernur Papua Barat Paolo Swaterpau Dirinya diminta untuk segera berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat di Kabupaten Maibrat Untuk memulangkan masyarakat yang sedang berada di hutan pasca kasus kisor Tentunya dari hati kecil paling dalam sebagai utusan pemerintah dan saya sebagai birokrat yang sejati Ya kita harus bersama-sama Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian karena kepercayaan pemerintah saya akan hadir bersama Saya tentunya harus didukung oleh seluruh rekan-rekan saya yang hadir pada saat ini Dengan hati yang kulus, saya ingin mengabdi untuk tanah Maibrat Yang pertama, yang terbuat tentunya setelah yang saya sampaikan yang pertama tadi Umikun tadi, jadi kita harus bersama-sama menjaga kebutuhan, mengurus cinta dan kasih sayang Hidup rukun dan damai antara kita untuk kemudian mempertancar yang namanya pembangunan bersama Untuk kemajuan Kabupaten Maibrat Nah yang berikut tentunya, Pak Gubernur sudah saya sampaikan kemarin bahwa Saya diminta untuk memulangkan para pengungsi beberapa waktu yang lalu Jadi sekali lagi, saya berterima kasih kepada Tuhan Sudah menunjuk dan sudah mempercayakan lewat Ia pun berharap seluruh masyarakat Maibrat dapat menerima kehadirannya Dalam melakukan pembangunan demi keutuhan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat Maibrat Dikatakannya ke depan dirinya dapat bersama-sama dengan masyarakat Menjaga kamtip mas dan keutuhan cinta dan kasih sayang dalam pembangunan Demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Maibrat